Berarti satu, dua, tiga, empat ya? Bawa pisau gak? Hah? Pisau? Enggak lah. Wow! Enam sisi dadu, Tia memilih yang keempat. Ingat apapun pilihannya, Tia akan menentukan apa yang saya lakukan pada Tia. Pilih yang keempat kan? Ah, ini mau diapain? Pilih yang keempat, Tia? Iya, iya. Oh my God! Untuk pilih yang keempat. Iya. Kalau memilih angka-angka yang lainnya, pilih yang ke-1. Pilih yang ke-2. Hah? Tusuk juga. Hah, kok bisa? Kan aku pilihnya nomor 4, ternyata angka yang aku pilih itu benar-benar angka yang Mas Romy pilih. Udah tak buat, kalau misalnya salah satu aja semuanya kan tusuk, kecuali angka 4 itu kan? Kita coba lagi lebih susah sekarang. Sebagai atlet kan otomatis indera kinestetiknya atau perasanya jauh lebih peka daripada orang lain. Jadi tiap gerakan, dia bisa mengontrol secara tidak langsung. Betul ya? Iya. Sekeras apa, sepelan apa. Kita coba lagi. Aduh, kalau gua ketusuk gimana? Spidolnya diambil. Tanpa menggunakan 6 dadu. Menggunakan 52 kartu, dimana semuanya bertuliskan tusuk. Oh my god. Cuali satu. Satu dong. Lainnya juga bertuliskan tusuk. Di atas, disini, tulis namanya Tia. Di bawah tulis, saya tulis nama saya. Di tanah tangan di sebelah sini. Kalimatnya jadi, Tia Ari Estia Pelukromya Rafael. Ambil kartu. Masukin dimana aja. Oke. Lihat dari atas itu kira-kira berapa kartu dari atas. 22. 22 ya, 22 kartu. Somewhere di sini ada satu kartu yang bertuliskan Tia Pelukromya Rafael. Somewhere di sini. Nah, itu kan tadi ngasal 22-nya. Loh. Bisa take one-nya sih, bisa take one-nya. Tapi ngil loh. Pegang sini saya ya. Mana? Itu tajam. Tajam? Pegang sini saya ya. Yes. Pegang aja. Fokus ya. Tangannya dibuka. Tangannya dibuka. Ini pelan-pelan, perhatikan. Kalau pisaunya Tia tekan lebih dalam lagi, dapatnya kartu-kartu ini. Dan ini lebih apa ya? Lebih mustahil banget sih, karena diselipin di dalam kartu, terus kartunya ditusuk. Mana peluknya? Tusuk semua. Tolong. Dan ini adalah kartu di mana? Untuk. Terima kasih. Berarti harus... Ya udah, nggak apa-apa deh. Daripada aku ditusuk. Aduh, mending udah dipeluk deh. Aduh... Dan begitu diangkat, satu kartu di bawah itu adalah peluk. Dan ini souvenir dari saya untuk Tia. Terima kasih, Mas Bomi. Karena Tia memiliki indera kinestetik yang lebih dominan dibandingkan indera yang lainnya, yang perlu saya lakukan, mengarahkan pilihan Tia di saat saya bersentuhan tangan dengan Tia. Perhatikan replay berikut ini. Tangannya dibuka dulu yang ini. Oke. Saya memikirkan satu sisi dadu ya. Fokus ya, Tia. Lihat saya, rasa ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di saat saya bersentuhan tangan dengan Tia, saya juga mengukur tekanan tangan Tia. Dengan ini, saya dapat menentukan pressure atau tekanan yang diperlukan, agar di saat Tia menusukan pisau ke arah kartu, saya dapat membantu Tia untuk berhenti tepat di kartu pilihannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!